Hai, hai Insertizen! Asik, bau-baunya bakal long weekend lagi nih. Malam ini Mimin akan kembali bawain 5 berita populer yang pastinya hot banget. Yuk langsung aja dengerin 5 berita populer hari ini. Berita pertama jadi berita yang super panas nih Insertizen. Sampai hari ini, Sania Marwa masih merjuangin kedua anaknya. Soalnya nih, Sharif dan Sabira sekarang tinggal bareng Atalarik Shah. Padahal, secara hukum, ha'asu anak jatuh ke tangan Sania lho. Parahnya lagi, Sania pernah dituduh playing victim sampai teriak-teriak buat ambil kedua anaknya dari rumah Atalarik Shah. Duh, malah jadi rebutan anak gini. Padahal kan udah ada putusan hukumnya. Apakah kejadian kamu pernah ke rumah teriak-teriak itu pernah terjadi? Iya, tapi ada ceritanya. Silahkan, we'll listen. Oke, jadi aku dari 2017 itu udah gak bisa sama anak. Jadi aku mau highlight sedikit aja nih. Aku keluar rumah itu bawa anak. Jadi kalau ada orang yang bilang, Ah, Mbak Sania sih kabur dari rumah keluar gak bawa anak. Aku bawa anak. Yang aku bawa cuma anak. Barang-barang aku gak ada yang aku bawa. Yang akhirnya gak balik itu, ya kan? Jadi itu nanti aja part nanti. Jadi balik ke anak ya. Jadi anak aku bawa, tiba-tiba suatu hari dia membohongi orang tua aku. Dia datang ke rumah orang tua aku. Dia bilang dia mau ajak makan aku, anak aku makan pizza. Ternyata dari saat itu, dia tidak pernah mengizinkan aku untuk ketemu. Jadi emang saat itu dia bilang mau makan pizza, ternyata dia mau bawa pulang ke rumahnya. Yang di daerah Cibinong. Jadi dia berbohong. Kalau yang tadi rebutan anak, Nah, yang ini Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo rebutan mobil abis cerai. Tiba-tiba Gunawan disomasi Oki lewat kuasa hukumnya. Lagian sih, mobil buat anaknya malah digadain. Parahnya lagi, mobil itu diambil dari rumah Oki jam 12 malam. Loh, 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 kok malah jadi kayak maling sih Pak Gun? Pada hari ini, saya dari kuasa hukumnya Boki, saya sudah membuat somasi kepada Bapak Gunawan yang pada pokoknya untuk segera mengembalikan mobil New Swift GX-AT dalam keadaan sedia kalah sebagainya diperentukan pengadilan agama untuk Kepulauan Miro Mataraji Gunawan. Duh, gara-gara mobil jadi ikutan panas nih hati mimin. Jadi pengen ademin hati pakai pelukan Jin. Eh, 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 tapi bukan Jin dan Jun ya. Insertizen tau kan yang kemarin Jin BTS abis ngadain acara pelukan sama Arnie abis wamil. Ternyata nih, Dr. Reisa dan Yunita Siregar bisa pelukan sama Jin lho. Yunita sampe nangis terharu karena momen ini jadi hadiah terbaik di ulang tahunnya. Dr. Reisa juga bersyukur banget nih mimpinya ketemu Jin bisa terwujud tahun ini. Duh, kalo bimin sih, auto gak bisa tidur mau puluk Jin aja setiap hari. Asal jangan Jin yang makhluk-kaluk saja. Nah, klarifikasi Mbak Im Wong juga ikutan bikin adem nih. Kan kemarin sempet digosipin retak rumah tangganya sama Paula Verhoeven. Gara-garanya Paula udah jarang keliatan di kontennya bareng Mbak Im Wong. Walaupun pas acara ulang tahun ayahnya Mbak Im kemarin Paula gak keliatan hadir, tapi katanya sih Paula gak ikut foto karena dia yang fotoin. Hmm, gimana Insertizen? Jangan percaya gak nih? Dia yang foto kemarin ya. Oh, dia yang foto? Oh, gitu. Dia gak ikut foto? Kenapa? Aku ketawa. Dia yang foto, ha? Dia gak ikut foto, kenapa? Apa? Gak ikut foto, baru sama Tegitri. Tanyain dia lah, maksudnya tanyain saya. Tanyain aja. Ih, emang ya, gak bisa dikasih adem dikit aja. Bau-bau perselingkuhan langsung tercium nih. Kemarin Ryuka Bunga baru aja ngebongkar dugaan perselingkuhan suaminya. Ryuka abis ngepost chat Harry Hore sama perempuan masa lalunya. Eh, sekarang Harry langsung bikin klarifikasinya. Dia minta maaf dan bilang kalau itu cuma bahan bercandaan aja. Duh, emang pasangan komika sih. Tapi jokesnya yang kali ini gak lucu. Itu chatnya kelewat batas dan gue sadar banget ternyata itu perselingkuhan. Gak seharusnya gue kegenitan. Gak seharusnya gue bales chat tersebut dengan rayuan, pujian, ajakan, atau apapun lah. Gue menyesal, gue minta maaf. Nah, itu dia 5 berita yang paling hot hari ini Insert Design. Kalau masih kurang, langsung aja buka website insertlife.com Atau download aplikasi Insert Life yang ada di Play Store dan App Store. Dijamin gak bakalan ketinggalan berita terupdate dari selebriti kesayangan kalian. Happy long weekend, Insertizen!